Jarak tanam berapa mas Duki? 4x4 Kenapa milih 4x4 mas? Karena lebih mudah untuk perawatan berikutnya nanti Menggunakan vertifos Tanpa diberi dengan Pupuk kandang ataupun Organik pabrikan Organik sekarang jadi pupuk yang mahal Aduh organik jadi pupuk mahal Kata bapak Duki Pusing Setelah itu kita siapkan bibitnya Ingat teman-teman ya Bibit MCC02 Diperhatikan Kita potong dahulu bawahnya Tujuan pemotongan bawah ini Ketika ada akar tunjang Yang tidak lurus Nah kan itu contohnya ya Kemudian baru Kita masukkan polybagnya Kedalam lubang tanam Jangan lupa like, komen, dan subscribe Di Tuta Petani Sukses untuk petani Indonesia Tujuan pemotongan bawahnya Wih, nanti gondong tua Pak C Kosong 2 KB Mas Aku senajur Mas Mecah rekor Mas Haji Nyoto Curagan beras Mau ngambil bibit kakao Sudah mulai Buka sungkup Hari ini kita mulai Penanaman Seperempat hektare Di lahan Mastro Kakao Yang ada di Kerempawiki Lampung Timur Bapak Duki Beliau ini udah Nanam lebar Ini Memperluas lahan lagi Untuk tanaman kakao Ini untuk bibitnya Yang siap kita Tanam Ini rata-rata Pembibit disini Ngambil untuk Biji Dari beliau Mantap Kos Kita sampai Di lahan Teman-teman ya Ini lahan tempatnya Bapak Duki Kurang lebih Seperempat hektare Ini kemarin Bekas tanaman lada Cuma lada yang sudah usur Kemudian Ditebang Dan diganti Dengan tanaman kakao Alif fungsi ya Karena lada Banyak sekali Petani sekarang Yang mengeluh Dari harganya Yang jauh Berosot Kemudian Tiga tahun ini Tidak berbuah Kita juga Tidak bisa menghilangkan Untuk komoditi lada Jadi Memang harus ada juga Untuk tanaman lada Dan Sedangkan ini Tanaman kakao Usia kurang lebih Di lapan bulan Ini Punya Bapak Kamto Yang kemarin Sempat kita up juga Ketika ada tamu Dari Waikanan Kemarin kita disini Dan Mas Kamto itu Petani Yang kemarin Pernah kita up juga ya Di konten saya Yang usia Satu Tahun Enam bulan Sudah Mulai panen Ini kurang lebih Luas lahan Hampir satu hektare Ini ya Dan ini Jalan poros Untuk di kebun Dan Untuk Lahan tempatnya Bapak Duki Ini Yang akan ditanam Kakao Dengan jarak tanamnya 4x4 Dengan lebar Lubangnya ini Kurang lebih Di 40x40 Ya Teman teman 40x40 Mau Teman teman Mau ukuran Lubangnya itu 30x30 Gak apa-apa Mau ukuran 20x20 Gak apa-apa Saran saya Seharusnya Untuk lubang tanam itu Dibikin agak lebar Karena nanti Ketika Kita sudah menanam Kakaonya itu Perkembangan Akar serabutnya itu Lebih Cepat Dan Mudah Untuk menembus tanah yang Gembur Ataupun Empuk Kurang sedikit lagi Yang gali Dan langsung Ditanam Prosesnya Variasi Tergantung dari petani Mau pakai Kohe Yang sudah Di fermentasi Bagus Mau kasih Pupuk organik Dari pabrikan Bagus juga Mau gak dikasih Gak apa-apa Tapi Kalau gak dikasih Dengan pupuk dasar Itu akan Mengganggu Di pertumbuhannya Dalam arti gini ya Lebih baik Kita kasih dulu Untuk pupuk dasar Ketika sudah Usia Satu tahun Baru kita Kasih lagi dengan Kohe Yang sudah Di fermentasi Gak dikasih pun Monggo teman-teman Gak masalah Mau Dia polos Tanpa dasaran Mau kimia Mau organik Gak apa-apa Monggo Petani punya Cara sendiri-sendiri ya Punya trik Masing-masing Mana yang terbaik Mana yang bagus Menurut Sampean Monggo Silahkan Tapi usahakan Tetap ya Perawatan itu Harus maksimal Jangan sampai Tidak maksimal Karena kenapa Karena bibit ya Bibit Kakao ini Sudah Tergolong mahal Kalau tidak dirawat Hanya cuma Tanem-tanem aja Kita buang-buang Uang Dari mulai kita Perawatan Pertama itu Usahakan Pupuk dasar Menggunakan Kohe Pakai kimia Juga bisa Gak pakai kimia pun Gak apa-apa Ada trik masing-masing Yang penting Intinya tujuan kita Dalam perawatan Tanaman kakao ini Harus maksimal Kurang lebih Lahan Seper 4 hektare Ini Masuk di 160 Batang Itu Bapak Duki Sudah Ngambil Untuk Pupuk dasarnya Menggunakan Vertifos Tanpa Diberi dengan Pupuk Kandang Ataupun Organik Pabrikan Organik Sekarang jadi Pupuk yang mahal Aduh Organik jadi Pupuk mahal Kata Bapak Duki Pusing Nyari organik Susah Nih Beliau Sudah bawa Produk dari Sapotran Pak Tani Vertifos Ini untuk Bubuk dasar Kandungan Pospatnya 20% Nih teman-teman ya Unsur haranya Pospat Kalium Silika Sulpur Boron Magnesium Jadi yang Unsur Makronya Ini hanya Pospat Dan Magnesium Yang lainnya Unsur Mikro 20% Untuk Pospatnya Magnesium 0,5% Mas Duki Kenapa MCC 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 02 Kenapa Tiga Tiga setengah Tiga setengah Setelah Umur Nanti Tiga Sampai Empat Tahun Kita Sudah Susah Merawatnya Karena Terlalu Sumpit Tiga setengah Jadi antara Tiga setengah Tiga setengah Tiga setengah Satu hektar setengah Tiga setengah Sama Sama Satu hektar setengah Ini Seper Empat Wih Dua hektar Berarti Kurang Kurang Dikit Berarti Kalau Ukuran 4x4 Kurang Lebih Di 1400 Pokoknya Dalam Seper Empat Itu Isi 160 Seper Empat Kurang Lebih 160 Untuk Jarak Tanam 4x4 Mantep Sudah Ada Yang Panen Juga Mas Alhamdulillah Sudah Ada Yang Umur 4 Tahun Ada Ada Umur 2 Tahun Umur Setahun Jadi Berarti Penanaman Ini Estapet Sampanya Enggak Langsung Sekaligus Ya Sudah Sibuk Berarti Mantep Awalnya Kita Namanya Enggak Tahu Kan Kita Coba Dulu Ternyata Boleh Ternyata Oke Tadi Kita Lanjut Tanam Lagi Mantep Mantep Kita Produksi Itu Ada Setengah Hektar Kita Uji Coba Pertama Ternyata Hasilnya Lumayan Ya Apa Selainya Kita Tanam Lagi Yang Usia Empat Tahun Mas Sekali Panen Per Dana Tempo Hari Usia Dua Tahun Itu Berapa Dapatnya Mas Kalau Setengah Hektar Itu Kalau Dua Ton Bisa Lebih Dua Ton Setengah Hektar Mantap Untuk Satu Kali Musim Sekali Panen Setahun Jadi Buah Panen Panen Raya Dan Buah Penyelang Usia Dua Tahun Dua Ton Tapi Jemuran Sehari Mantap Ini Salah Satu Petani Terbaik Kita Ini Disini Buat Contoh Kawan Kawan Yang Pemula Disini Tapi Setidaknya Sudah Ada Bukti Mas Duki Mantap Kita Lihat Untuk Tekstur Tanahnya Teman Teman Tanah Hitam Merah Kalau Untuk Tanaman Kakao Ini Mau Dia Tanah Berpasir Tanah Lempung Tanah Berkerikil Ini Cocok Semua Gak Ada Bedanya Yang Jelas Harus Perawatan Itu Wajib Kemudian Kalau Teman Teman Ingin Menanam Kakau Usahakan Memang Harus Ada Naungan Nah Sementara Di tempatnya Mas Duki Ini Untuk Pohon Naungan Sementaranya Ialah Tanaman Jagung Tapi Kondisi Tanaman Jagung Ini Kurang Begitu Bagus Kenapa Karena Ketika Beliau Nanam Itu Gak Ada Hujan Satu Minggu Jadi Pertumbuhannya Seperti Ini Teman Teman Kurang Mantap Dapet Juga Organik Dapet Berapa Karung Mas Alhamdulillah Nih Teman Teman Jadi Tadi Keliling Cari Organik Alhamdulillah Dapet Dalam Satu Lubang Ini Kita Beri Kurang Lebih Dua Tiga Genggam Organik Semakin Banyak Juga Semakin Bagus Gak Apa Setelah Organik Kita Timbun Baru Nanti Kita Kasih Bibit Kemudian Kita Kasih Untuk Penguat Batang Dan Akar Yaitu Pospat Dari Produk Saprotan Pak Tani Setelah Itu Baru Kita Pakai Dengan NPK Ponska Ponska Plus Ini Untuk Atasan Teman-teman Kita Mulai Penanamannya Jadi Perhatikan Betul Teknik Ataupun Cara Penanamannya Yang Pertama Kita Sudah Kasih Dulu Untuk Organik Pupuk Organik Granul Setelah Kita Tabur Pupuk Organik Baru Kita Campur Dengan Sedikit Tanah Kita Aduk Rata Setelah Itu Kita Siapkan Bibit Ingat Teman-teman Bibit MCC 02 Diperhatikan Kita Potong Dahulu Bawahnya Tujuan Pemotongan Bawah Ini Ketika Ada Akar Tunjang Yang Tidak Lurus Nah Kan Itu Contohnya Kemudian Baru Kita Masukkan Polybag Ke Dalam Lubang Tanam Ukurannya Untuk Polybag Kurang Lebih Di 15 18 15 20 Seperti Ketinggian Sama Dengan Polybag Jangan Sampai Kita Timbun Untuk Pecah Polong Batas Ini Tadi Kami Seperti Ini Mau Teman-teman Mau Pakai Pupuk Organik Bisa Enggak Pakai Usahakan Tetap Pakai Biar Enak Kita Kasian Kalau Enggak Pakai Setelah Itu Kita Timbun Dengan Tanah Bagian Atas Yang Humus Masih Bagus Teman-teman Jangan Sampai Ada Sampah Sampah Yang Masuk Di Lubang Tanam Penimbunan Ini Kita Lakukan Hanya Setengah Lubang Jangan Sampai Penuh Kita Sudah Menyiapkan Tiga Pupuk Yang Pertama Pupuk Organik Jangan Tidak Di Fermentasi Makanya Rata-rata Petani Di Sini Karena Fermentasi Ribet Lama Mereka Nyari Yang Sudah Dijual Di Toko-toko Pertanian Setelah Itu Kita Tabur Dengan Post Pad Kurang Lebih Monggo Mau Satu Sendok Dua Sendok Tiga Sendok Tidak Apa Karena Post Pad ini Untuk Menguatkan Akar Dan Menguatkan Batang Post Pad yang Kita Pakai Disini Produk Saprotan Yaitu Pak Tani Vertifos Ada Beberapa Kandungan Unsur Hara Dari Makro Dan Mikronya Kalau Untuk SP36 TSP Agak Susah Di Tempat Kami Jadi Seperti Ini Teman Teman Ini Mas Duki Langsung Yang Meraktek Untuk Penanaman Nanti Kita Lihat Kebun Mas Duki Yang Sudah Produksi Setelah Itu Atasnya Baru Kita Tabur Dengan NPK Pupuk Majemuk Mau Pakai NPK Apapun Monggo Mau Yaramila Mau Ponska Plus Tapi Usahakan Jangan Yang Subsidi Karena Untuk Subsidi Sekarang Sangat Jelek Setelah Kita Tabur Dengan NPK Baru Kita Tutup Lagi Dengan Tanah Teman-teman Bisa Perhatikan Ini Untuk Pecah Polongnya Tidak Tertimbun Tanah Jangan Sampai Tertimbun Jadi Ukuran Polibek 1520 Itu Kres Di Dataran Tanah Oke Terima kasih Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Jangan Lupa Like Subscribe Teman-teman Boleh Pesan Bibit Yang Mau Budidaya Tanaman Kakao Di Nomor Saya Ada Di Deskripsi Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lengcet Gimas Duki Rupanya Bos